Pemirsa Jalan Pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia daerah Provinsi Banten terus berupaya untuk membentengi masyarakat dari sebaran informasi bohong atau hoax. Di tengah era digital, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana cara mendapatkan informasi yang benar agar tidak terjebak dengan penyebaran informasi hoax yang saat ini kian marah. Masih siaran untuk mewujudkan pemilu bermartabat pada kami siang. Literasi media dihadiri oleh Ketua KPID Banten Haris Hawi Tarja, Wakil Ketua KPID Banten Solahuddin, Ketua DPRD Banten Andra Soni, dan pelaksana tugas Kepala Biro Hukum Hadi Prawoto. Masyarakat tampak atusias mengikuti kegiatan literasi media yang diselenggarakan oleh KPID Banten. Masyarakat menilai literasi media penting untuk menghindari beragam informasi hoax yang kerap kali bertebaran di media sosial. Wakil Ketua KPID Banten Ahmad Solahuddin menuturkan sejak awal tahun pihaknya gencar menggelar literasi media dengan tujuan agar masyarakat mampu memilih dan mencari tahu fakta serta sumber informasi yang terpercaya. Di tahun politik seperti saat ini, informasi bohong atau hoax kerap muncul dari berbagai aktivitas dan disebar melalui media sosial. Sementara Ketua KPID Banten, Haris Hawi Tarja, mengatakan KPID langsung menyambangi masyarakat untuk berikan edukasi dan memenimalisir informasi hoax. Karena penyebaran hoax tidak mungkin hilang. Oleh sebab itu, masyarakat harus dibentengi melalui literasi media. Mampu memilih dan mencari tahu fakta sumber-sumber informasi dari mana, sumber-sumber informasi yang diakses itu harus benar-benar valid ya. Jangan sampai informasi yang sampai itu. Kemudian informasi hoax, kemudian langsung kita serap secara membagi budak tanpa mengkonfirmasi lagi. Nah, itu yang bahaya. Temu dengan masyarakat untuk melakukan edukasi, meningkatkan literasi masyarakat, dan ini terima kasih full support dari Pemprov dan DPRD, sehingga kita mudah-mudahan di depan bisa semakin banyak kita bertemu dengan masyarakat. Dan pola kita kan tidak mengundang ya, tapi kita datang ke masyarakat langsung ke kampung-kampung, ke ganggang seperti hari ini Anda lihat, dan hasilnya nyata. Sementara Ketua DPRD Banten, Andra Soni, kegiatan ini perlu ditingkatkan, guna mencerdaskan masyarakat. Sementara PLT Kepala Biro Hukum Promisi Banten, Hadi Brawoto, memastikan setelah memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara menyaring informasi. Masyarakat diminta tidak langsung menerima informasi atau berita, tapi harus melakukan close check, guna memastikan informasi yang diterima valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting sekali, karena menjelang pemilu biasanya banyak berita-berita, banyak siaran-siaran yang menyangkut tentang pemiluan, yang mesti bisa disikapi dengan bijak oleh masyarakat, agar pemilunya dapat berlangsung dengan baik, jadi dia juga hasil pemilunya juga berkualitas, sehingga arah pembangunan negara kita terus berkelanjutan. Setiap informasinya diterima, jangan ditelam-diteram tetapi dicernak, sesuai enggak? Artinya validnya beritanya, jangan-jangan tadi itu hoax atau black campaign yang menyesatkan menjadi kesalahpahaman di masyarakat, ini hal yang penting, makanya masyarakat saya sudah demikian atoksinya, dan mereka sudah cerdas semua, artinya enggak langsung menerima begitu saja setiap informasi yang masuk, yang diterima oleh masyarakat tersebut. Di tahun politik seperti saat ini, masyarakat diminta bijak dalam menyikapi informasi atau siaran berita, supaya menghasilkan pemilu yang berkualitas, serta menuju arah pembangunan negara yang berkelanjutan.